rumah pintar menyapa dengan CSR lingkungan hidup nah kalau misalnya kita sudah ada yang sudah menyiapkan bahan semuanya kalau yang belum menyiapkan bahan boleh nanti menyusul ya, bikinnya ya kayaknya semua ada banyak yang kesulitan mendapatkan bahan ini untuk bikin pusatnya tapi kalau yang langsung praktek ya ibu bapak-bapak sebentar lagi silahkan untuk mulai dipandu kalau ini garis merah, berarti buka kamu gak ngeliatan ya, kalau garis merah di langit kamu gak ngeliatan sih bu Meka, suaranya ngegaung ntar nih saya lagi mau mute ya kamu mau kasih nama halo Pak Pendi halo juga Pak Meka iya Pak Pendi dipersilahkan untuk memulai oke oke bersendiri ya oke oke baik baik bersama-sama wabarakatuh siang salam sejahtera untuk kita semua ibu-ibu yang hari ini yang cerah kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara membuat sayuran pencuci piring berbahan dasar pandan wangi kenapa kita hari ini belajar membuat sayuran pencuci piring berbahan dasar pandan wangi bukan berarti sulit sekali mencari cairan pencuci piring atau sabun pencuci piring bukan tetapi kita dari hal yang kecil kita harus berusaha untuk ramah terhadap lingkungan karena apa limbah yang dikeluarkan oleh dapur kita ketika mencuci piring itu akan membuat polusi air jadi yuk bersama-sama untuk membuat pot cuci piring yang ramah saya dicontoh ini adalah produk yang kami buat kita sudah kemas seperti ini ini bahan dasarnya dari daun pandan wangi daun pandan wangi itu kan kita tahu sendiri selama ini kita hanya menggunakan untuk pengharum ketika kita memasak atau membuat kue tetapi pandan wangi pun bisa kita buat untuk cairan pencuci piring karena karena di dalam daun pandan wangi ini ada zat salah satunya adalah saponin saponin ini adalah zat pembersih dan penghasil busa sehingga ini bisa dijadikan bahan dasar dalam pembuatan sabun yang kita akan praktekan adalah cairan pencuci piring atau sabun cuci piring ini hanya sebagai ini saja kami juga sudah membuat harian lain di samping daun pandan wangi kalau kita lewat di pinggir jalan itu ada pedagang nanas itu kulitnya dibuang begitu saja jadi sampah nah kulit nanas itu sebenarnya bisa kita olah menjadi sabun cuci piring juga nah ini adalah produk yang dihasilkan dari kulit nanas sehingga walaupun kapasitas kecil kita sudah ikut di dalam melestarikan lingkungan artinya kita untuk meminimkan limbah-limbah yang bisa mencemari air udara maupun tanah ini hanya sekedar info saja baik ibu-ibu semua perkenalkan saya pendi akbar dari kampung rancakebo desa makarjaya ini adalah partner saya kalau kita kalau kami membuat sesuatu selalu farmeran supaya kita ada kita saling membantu hari ini kita akan praktek bagaimana cara membuat cairan pencuci piring berbahan dasar daun pandan wangi kenapa kita pilih daun pandan wangi ini adalah tanaman yang mudah sekali ditanam bahkan hampir semua rumah itu memiliki karena kita tidak perlu merawat susah-susah sehingga kita bisa mengfaatkan untuk membuat sabun cuci piring baik di dalam membuat cairan pencuci piring kita harus mempersiapkan bahan bahan apa saja sebagai pendukung dari daun pandan wangi ini yang pertama adalah ini adalah teksakon jadi teksakon ini betul memang ini bahan kimia tetapi ini adalah bahan kimia ramah lingkungan tidak berbahaya fungsinya apa teksakon ini di samping zat peluntur kotoran juga saponin ini adalah yang memproduksi busa sebab kalau ibu-ibu nyuci piring busanya sedikit terasa tidak mencuci bahkan kalau membeli kairan pencuci piring ini busanya tidak banyak emang kita mau main main busa yang terpenting mencuci itu kan bersihnya tetapi tidak apa-apa jadi karena kebiasaan kita mencuci piring itu harus berbusa banyak kita harus gunakan teksakon ini kita beli di toko kimia harganya juga terjangka pun kalau tidak salah sekitar antara 20 sampai 25 ini adalah bahan yang pertama yang kedua kita akan menggunakan garam mungkin ibu-ibu familiar sekali dengan garam kalau nyayur tanpa garam walaupun daging tidak lezat tanpa ada garam jadi murah tapi sangat diperlukan betul dalam pembuatan sabun pun kita memerlukan garam fungsinya apa ini adalah pengental jadi teksakon apabila kita campur dengan garam dia akan mengental betul jadi garam yang kita gunakan kalau memungkinkan beli garam yang belum beriodium yaitu di toko kimia juga disediakannya bun kalaupun umpamanya kesulitan ya gak apa-apa tapi usahakan yang tidak beriodium nah ini bahan dasarnya ini adalah daun pandan wangi jadi hari ini kita akan membuat cairan ini menggunakan bahan dasar daun pandan wangi ini sesuai yang sudah ditulis oleh bak meja bahwa yang kita gunakan teksaponnya 500 gram atau setengah kilo garamnya setengah kilo dan ininya adalah 100 gram atau satu on ini kita sudah cincang sebab kita akan blender kalau di blender ini kan mudah jadi sudah kita cincang lalu sebenarnya tiga macam ini sudah cukup untuk mencuci tetapi kan kalau sabun itu tidak wangi itu gimana dan juga kalau kita mencuci piring apalagi kemarin habis lebaran haji banyak lemak banyak daging daging kambing ini peluntur lemak kemarin Mbak Mega menulis jeruk nipis saya gunakan ini kenapa kalau umpamanya hanya jeruk nipis gimana kalau di rumah hanya punya lemon padahal di belakang juga ada nipis tapi kita akan gunakan lemon sama saja terus ibu-ibu mohon maaf kita tidak tulis di sini seandainya cairan ini digunakan juga untuk membersihkan toilet bisa ditambah dengan citron citron itu putrid artinya boleh dimakan jadi tidak berbahaya pakai citron jadi citron itu peluntur potoran turun kita hari ini tidak gunakan itu tidak apa-apa kita sudah terwakili oleh lemon oke terus nah itu tadi padahal pandan wangi sudah wangi ini juga sudah wangi tapi kalau belum semeriming gitu ya kalau nyuci itu ini adalah penguat ini bibit bibit wangi ini esen namanya boleh ibu pilih mau pewangi apa sesukanya disini ada dua macam varian ini pewangi pandan aslinya ini tetapi saya praktek hari ini kami ingin mencoba pewangi lemon sesuai dengan bahannya juga dari lemon sehingga ketika kita mencuci wangi lemon oke ini dimana ini belinya oh sama ini di toko kimia jadi toko kimia itu sudah tersedia alat-alat kecuali ini gak mungkin ada di toko kimia oh di toko pancing ada disini bahkan di ini di toko 27 kalau di kita ya di citra ya kalau di kita jadi tempat bahan-bahan kue ada lalu nah ini sebenarnya sudah memiliki warna hijau tetapi kurang kuat ya kita bisa gunakan pewarna makanan ini food grid ya artinya pewarna ini dikonsumsi jangan khawatir wah ini pewarna pakaian atau batik bukan ini adalah pewarna makanan jadi tidak berbahaya oke jadi kita sudah sebutkan teksapon garam daun pandan wangi jug nipis ataupun lemon pewarna pewarna juga pewangi itu adalah bahan-bahan ya ibu mohon dipersiapkan lalu oh iya ketinggalan satu lagi bun yaitu air jadi ibu-ibu karena kita menggunakan setengah kilo garam setengah kilo ini 100 gram airnya yang kita gunakan adalah 5 liter tapi kalau mau ininya satu kilo kita lipatkan jadi 10 liter kalau 2 kilo ya terus jadi 20 liter ya jadi karena ini praktek untuk kebutuhan kita di dapur kita praktek hanya 5 kilo oke selanjutnya alat airnya bisa air apa saja apa air tertentu jadi usahakan air yang kita gunakan adalah air sumur atau air isi ulang karena memang di dalam pembuatan sabun ini bukan berarti tidak ada kegagalan ya bun kadang-kadang kalau kualitas airnya kurang bagus kadang-kadang mempengaruhi tidak mau kental mempengaruhi hasilnya betul jadi kita upayakan air sumur atau air isi ulang oke alatnya sederhana ya digang bun ya kita gunakan baskom karena memang hanya 5 liter kalau memang banyak kita gunakan ember ember yang 60 liter ini buat apa ya hidup air ya ambil air gayung ya nah ini buat saringan kalau kita sudah blender disaring dan selanjutnya adalah blender ya ini untuk memblender daun pandan wangi mungkin alat-alat yang kita gunakan itu dan terakhir adalah pengaduk iya sepatula ya namanya iya sepatula kebetulan masih di belakang ya sepatulanya oke baik ibu-ibu itulah bahan dan alat yang kita butuhkan pada hari ini apabila nih loh oh Bamega kemarin nggak nulis kewangi sekarang muncul kewangi nggak apa-apa ya jadi hari ini kita buat besok beli kewangi baru kita tambahkan nggak apa-apa ya hari ini belum ada nggak apa-apa dan kewangi ini pun sudah cukup sebenarnya terus loh kok kewarnanya belum karena belum dapat nggak apa-apa kita warnain besok ya yang terpenting hari ini kita akan meracik teksakon garam sama daun pandan wangi baik yuk langkah yang pertama adalah kita akan memblender ini dulu ya jadi kita akan memblender daun pandan wangi ya usahakan dihaluskan terlebih dahulu biar blendernya udah kecapean satu kali aja jangan lupa ibu air yang kita gunakan untuk memblender dari takaran 5 liter tadi jadi 5 liter itu termasuk air perasan daun pandan wangi yuk boleh ditambah bun ya kita simpan dulu ibu 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 maaf ibu karena saya harus bicara seharusnya walaupun memang bahan yang kita gunakan bukan bahan berbahaya tetapi di dalam memproduksi makanan maupun barang kita harus menggunakan SOP artinya kita menggunakan tarung tangan menggunakan apa celemek dan juga masker jadi kita biasakan kalau membuat makanan atau membuat barang-barang seperti ini kita harus menggunakan pakaian lengkap ibu ibu bahannya di blender ya usahkan blendernya itu sampai halus karena yang kita peras cukup satu kali saja selamat Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi ini adalah bahan dasarnya. Langkah yang kedua, ini kita singkirkan dulu. Langkah yang kedua, kita siapkan alat, yaitu tempat, karena kita kapasitasnya hanya 5 liter, kita gunakan baskom. Kalau memang lebih dari 5 liter, kita bisa gunakan ember atau tempat yang lebih besar. Kita yang dari kayu, kita siapkan alat, yaitu tempat yang lebih besar, kita gunakan alat, yaitu tempat yang lebih besar. Jangan khawatir, ibu-ibu ya, mangkok kita gunakan untuk bahan ini karena tidak berbahaya. Setelah kita gunakan, kita gunakan alat, yaitu tempat yang lebih besar, jadi usahakan garamnya yang mudah larut. Nah, setelah kita gunakan alat, ya. Kita aduk, ya. Aduk sampai merata, ya. Ayo, ibu-ibu. Bahannya diaduk, ya. Perlahan-lahan sampai butirannya itu tidak terlihat lagi. Yang paling bagus itu menggunakan dari kayu, ya, pengaduknya. Apalagi kalau kita kapasitasnya banyak. Ini seperti kita membuat, apa ya, membuat kue, ya. Membuat kue, apa? Adonan. Adonan kue. Pisang gitu ya. Ya. Jadi, harus, ya, semakin tercampur rata, ini semakin bagus kualitasnya. Ya. Makanya dalam pengerjaan ini perlu dibantu, ya, supaya kita tidak sibuk sendiri, repot sendiri. Jadi, harus ada partner, ya. Jadi, kalau kita sambil mengaduk, sambil mengeluarkan repot, jadi kita harus ada yang membantu. Kalau umpamanya, ah, saya mau buatnya sedikit aja. Ya, kita gunakan bahan teksakonnya seperampat, cuman airnya 2,5 liter. Jadi, sesuai kebutuhan kita, ya. Kalau memang kita mau buat dijual juga, ya, kita bisa buatnya kapasitasnya mungkin 20 liter atau lebih, ya. Nah, selanjutnya. Nah, air perasan daun panan ini perlahan-lahan sedikit demi sedikit kita campurkan. Jangan sekaligus, ya. Jadi, sedikit-sedikit sambil diaduk. Sambil diaduk. Ya, perlahan-lahan. Sedikit-sedikit. Nah, jadi nyampurnya sedikit demi sedikit. Nah, jadi nyampurnya sedikit demi sedikit. Sebenarnya, tanpa dikasih pewarna juga, ini sudah hijau. Cuman kurang pekat, ya. Ah, kurang pekat, ya. Sebenarnya, tanpa dikasih pewarna juga. Seumpamanya ada masih gumpalan-gumpalan, itu dihaluskan, ya. Jangan sampai ada gumpalan-gumpalan, ya. Jadi, supaya merata, jadi menyatu betul, ya. Jadi, mencair. Ya, anggap sambil olahraga. Olahraga tangan. Iya. Umpamanya, ibu-ibu, gimana kalau pakai mixer, ya? Boleh, bisa. Mungkin hasilnya lebih bagus, ya. Nah, ini bahwa satu gayung ini sudah diukur satu liter. Berarti kita akan menggunakan empat lagi. Karena tadi sudah digunakan untuk memblender, ya. Jadi, tinggal sisanya empat. Jadi, yang akan kita tambah adalah air biasa, air putih, atau air sumur. Ya, ditambah. Tidak di depan lagi. Tahan lahan aja. Sambil tetap diaduk. Sambil tetap diaduk. Pengadukannya memang harus selamat. Ya, kita ganti pengaduknya. Ini lebih keras. Usahakan jangan sampai ada gumpalan-gumpalan. Kok belum kental-kental? Nah, semakin kita tambah air, ini akan semakin mengental. Beda loh, kalau buat kue itu semakin ditambah air, semakin encar, ya, Bun. Nah, ini semakin air ditambah, semakin kental nantinya. Nah, sudah mulai. Agak kental. Berarti kurangnya berapa lagi? Dua lagi, baru tiga. Sudah kelihatan mau mengental ya. Terima kasih. Nah, tambah kental. Sebenarnya airnya ditambah, umpamanya 6 liter atau 7 liter bisa. Cuma kita punya standar seperti itu. Jadi standar kami, bawah setengah teksapon, setengah garam, airnya 5 liter. Jadi standarnya seperti itu. Itu umpamanya mau, ah saya ingin lebih banyak, ya nggak apa-apa. Tapi standar kami seperti itu. Sudah 5 liter, ya? Sudah 5 liter. Nah, usahakan mengaduknya agak lama, sekitar 30 menit, ya. Supaya betul-betul bercampur, jangan sampai ada gumpalan garam. Bisa dilihat warnanya sebenarnya sudah hijau, ya. Cuman kan kita sudah terbiasa menggunakan cairan kecuci piring itu hijaunya agak tua, ya. Ntar disangkanya adonan kue. Kue bugis, kue bugis, ya. Jadi kita tetap menggunakan pewarna, ya. Supaya lebih menarik. Nah, siapkan itu saringan buat ciruk-ciruk yang mana. Sudah kental, ya. Tadinya encer, semakin ditambah air, semakin kental, ya. Tadinya encer. Tadinya encer. Tadinya encer. Tadinya encer. Tadinya encer. Kalau sendiri kan sepegel, ya. Apalagi kita buatnya Lebih dari 5 liter Ini 5 liter aja dapet 10 botol 10 botol ya Lebih Karena kalau airnya 5 liter Itu jadinya dari 6 liter Karena dibantu oleh Banyaknya garam Dan teksakon Jadi 6 liter Kalau botolnya 600 ml jadi 10 Oke Kita Nah ini Kita Peras Nah ini Jeruk ini Fungsinya adalah Di samping kewangi Ini yang melunturkan Lemak Jadi kita peras Kita ambil airnya Menumpurkan lemak Ini satunya setelah ditimbang Pertis 100 gram Kalau umpamanya Ingin lebih Banyak lagi Boleh Dilebihkan Karena untuk Pakaian sendiri Ya tergantung Kita lah Kalau kita punya Alat Pemeras Alat Gantian Gantian Selanjutnya Selanjutnya kita kasih Pewarna Tadi sudah disampaikan bahwa Pewarna yang kita Gunakan adalah Pewarna untuk Makanan Jadi ini Tidak berbahaya Jadi tidak berbahaya Warnanya Sesuai selera Kalau ingin Lebih Kelihatan Hijau tua Ya lebih banyak Jadi Kita sesuaikan aja Sambil diaduk Nah Sudah tampakan Hijau Sudah mulai Sudah ngangnya Sudah ngangnya Sudah ngangnya Jadi Memberi warnanya itu Sedikit-sedikit Supaya tercampur Karena bahannya ini Kental Jadi kita harus Sedikit-sedikit Sampai pada warna Yang kita inginkan Semakin diaduk Semakin Kental Sempat sendok ini ya Sempat sendok itu tergantung Kita melarutkan Kalau melarutkan Kan pewarna ini Serbuk Serbuk ya Sepung ya Jadi kita larutkan dulu Menggunakan air Supaya Tercampurnya itu mudah Tercampurnya ini ya Cepat larut Nah Kayaknya kurang Kurang hijau Kurang hijau Jadi seumpamanya Ibu-ibu Kita mau Ini deh Untuk Orang lain juga ya Kita punya standar Sebenarnya ya Jadi kita punya sample Jadi warnanya akan sama Buatan Dulu dengan sekarang Warnanya sama Kalau ini Karena untuk Pakai sendiri Ya Selera aja Coba diangkat Warnanya Kurang ya Tambah lagi Sudah mendekati ya Ya Dikit lagi Coba satu lagi Satu lagi Long video Mungkin Tian Sudah kali Hijau nya ya Oke Kita ratakan Sudah tercampur Sudah tidak ada Gumpalan lagi Ya Baik Garam Maupun Pewarnanya Sudah Tercampur ya Dan terakhir Kita akan tambahkan Apa pun Pewangi Karena memang tadi Bahannya dari lemon Kami menggunakan Pewangi lemon Bisa kita cium Pewangi lemon Berapa Banyak yang kita gunakan Selera Kalau ingin lebih wangi Ya kita lebih banyak Jadi satu botol ini Kalau tidak salah ini 100 cc Ya 100 ml Jadi kita gunakan Hanya 50 Pasti wangi banget Jadi ketika kita Habis mencuci piring Setelah kita Ini Kita cium Jangan kita tetap Wangi Atau harum 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 Coba Kalau Sabun cuci piringnya Wangi Kita ingin cepat Nyuci piring lagi Apalagi buatan sendiri Karena buatan sendiri Oke Baik Kenapa kami praktek Di ruangan ini Karena ini Karena ini adalah spotnya Kita diamkan Dan kita diamkan Sampai berubah Bening Nah sekarang kan masih Masih Butap Jadi kalau besok Masih muncul busa ya Ada busanya Nanti Kalau sudah 24 jam Ini akan jadi Bening Bening Busanya juga Nah Kita akan simpan Di tempat yang aman Jangan sampai Tersentuh anak-anak ya Khuatir Kalau ada anak kecil yang gak tahu Disangka cendol Nah Jadi ditempatkan Di tempat yang aman Yang aman Dari jangkawan Anak-anak Anak Atau anak kecil Dan keluarga itu Harus dikasih tahu Anak-anak Mama lagi bikin sabun Jangan dianggap ini cendol ya Sekalipun kamu haus Jangan diminum Ini buat cuci piring Gitu Nah itu busanya banyak Nah ini nanti besok itu Busanya sudah Hilang 24 jam ya Sabun ini sudah bisa kita gunakan Oke Di Aman kan Nah ini Yuk Apakah bisa dilihat Oke Nah ini Yang sudah di Ada perbedaan gak Iya bening Nah bening kan Kalau tadi kan butap Bisa dibandingkan Atau Kita beningkan Oke Nah yuk Ini yang baru dibikin ya Ini yang baru dibikin Lihat Nah ini butap Yang baru dibuat tadi Nah busanya banyak Ya Nah busanya banyak Ininya masih butap Beda dengan ini Yang sudah di Nah bening Ini tandanya Kairan pencuci piring ini Sudah bisa kita gunakan Ya Karena sudah Kita simpan selama 24 jam Ya Selanjutnya pun Kita akan Praktekan Ya Jaman-jaman Wah Jadi gak nih Sabun cuci piringnya Terus busanya gimana Bersih gak Nah kita akan Praktekan ya Supaya buatan kita itu Betul-betul memang Cairan pencuci piring Atau sabun Pencuci piring Jangan sampai Kita buat Gak dipakai Ya kan Kita akan Praktekan Bagaimana Kita Uji Cobakan Supaya Sabun kita ini Betul-betul Bisa kita gunakan Untuk cuci piring Ya Bun pegang Ya Kami sudah Memesiapkan Ini Tempat Untuk cuci piring Dan ini Sponnya baru loh Ya Jadi Karena baru Jadi belum ada Apa-apanya Belum ada busa Bukan Bukan bekas Uji Jadi ini Masih Masih baru Ini kosong Bun minta Satu sendok Sendok Ya Kita ceritanya Mau Mencuci Satu sendok Ya Ditambah air Ditambah air Ini Ini yang Kami buat Kemaren Kita Ceritanya Mau Nyuci Piring Ya Nah ini Bahannya Kita ambil Dari Buatan Kita Dari Pandan Wangi Kita simpan 24 jam Kita akan Praktekan Apa Betul Buatan Kita Sabun Sabun Cuci Piring Nah ini Sepon Masih Baru Ya Ini Belum Kita Gunakan Perhatikan Terus tanya Wah Sampai Kalau ibu-ibu itu Membeli Sabun Cuci Piring Itu Menanyakan Busanya Banyak 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 Bukannya Bersih Atau Tidak Jadi Inilah Sabun Yang kita Gunakan Dan Cukup Wangi Ya Jadi Ini Memenuhi Standar Untuk Pisi Piring Jadi Mungkin Ibu Jangan Kaget Ya Kalau Kita Membeli Merek Terkenal Busanya Melimpah Banyak Karena Mereka Itu Menggunakan Sampai 13 Macam Bahan Ya Dan Kita Tidak Tau Bahannya Maaf Loh Kita Hanya Menggunakan Beberapa Bahan Dan Termasuk Bahan Alami Bahan Dan Pandan Ciruk Ciruk Tapi Busanya Tidak Alam Jadi Ini Adalah Cairan Pencuci Piring Berbahan Dasar Daun Pandan Wangi Nah Barangkali Itu Ibu-ibu Dan Mungkin Ada Bapak Bapak Yang Mengikuti Itulah Bagaimana Kita Membuat Sairan Pencuci Piring Berbahan Dasar Daun Pandan Wangi Barangkali Barangkali Itu Yang Dapat Kami Apa Namanya Sampai Kan Ya Sharing Mudah-mudahan Ibu Bapak Bisa Apa Namanya Menggunakan Cairan Pencuci Piring Ini Buatan Kita Sampai Diri Kalau Ada Sedikit Menghemat Betul Apalagi Sekarang Di rumah Saja Situasi Sedang Susah Ya Bukan Susah Sudah 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 Jadi Kita Di Kelompok Kelingkungan Hidup Ya Itu Bagaimana Membuat Tanaman Sayuran Di GSM Itu Ada Ketahanan Tangan Keluarga Jadi Kalau Kita Mau Nyayur Kita Potek Sendiri Di Depan Rumah Ya Kan Sairan Puncu Cipiring Dibuat Di Rumah Ini Luar Biasa Nah Kurangkali Itu Ibu Dan Bapak Bagaimana Cara Membuat Sairan Puncu Cipiring Berbahan Dasar Pandan Luang Terima Kasih Mana Bumaga Ini Di Anak Halo Halo Sorry Tadi Speakernya Masih Di Unmute Pak Pendi Ini Aku Udah Terima Pertanyaan Pak Pendi Jadi Ada Yang Nanya Kira-kira Bisa Tahan Berapa Lama Ada Expire Rate Nggak Kalau Sabun Cuci Pak Pendi Pak Pendi Halo Pak Pendi Kedengar Kedengar Halo Dengar Komis Dengar Pak Pendi Ada Pertanyaan Kalau Sabun Cuci Ini Bisa Tahan Berapa Lama Ya Baik Bu Mega Dan Ibu Ibu Memang Kami Tidak Menuliskan Expire Nya Tetapi Pengalaman Kita Yang membuat Ini Produksi Sebelum Covid Jadi Selama Covid Kami Tidak Memproduksi Karena Kami Punya Stock Dan Ini Tidak Ada Gumpalan Jadi Sabun Yang Kada Luarsa Itu Menggumpal Jadi Ada Endapan Toh Pada Sebenarnya Yang namanya Sabun Cuci Itu Tidak Ada Pada Luarsanya Sebenarnya Tetapi Kita Tetap Kalau Komersial Kita Harus Melindungi Konsumen Jadi Kami Prediksi Bahwa Ini Tahun Sampai Satu Tahun Karena Ini Sudah Lima Bulan Tidak Berubah Ini Masih Bening Lima Bulan Masih Bening Ya Masih Bening Jadi Lima Bulan Kita Berat Sebelum Covid Oke Oke Terjawab Ya Buti Kak Pertanyaannya Ada Pertanyaan Lagi Dari Busi Tijulai Pak Mau Tanya Kira-kira Untuk Warna Hijaunya Jika Terkena Pakaian Berwarna Putih Warna Hijaunya Itu Akan Meninggalkan Bekas Warna Atau tidak Pak Pengalaman Kami Menggunakan Itu Tidak Meninggalkan Warna Pada Pakaian Karena Yang Kita Gunakan Adalah Pewarna Makanan Jadi Pewarna Ini Tidak Meninggalkan Bekas Terkecuali Mungkin Kalau Kita Menggunakan Pewarna Pak Pakaian Jadi Ini Warna Ini Yang Kita Gunakan Adalah Warna Aman Dan Tidak Membekas Karena Terus Rang Apa Kita Untuk Mirip Saya Mencuci Kendaraan Pun Pakai Ini Tapi Yang Kami Gunakan Itu Ada Tambahan Citron Jadi Untuk Kamar Mandi Kita Gunakan Citron Karena Yang Lengkat Lengkat Itu Supaya Lundur Jadi Kalau Untuk Pencuci Firu Lemon Kalau Ibu Mau Tambahkan Citron Gak Apa Citron Itu Adalah Ekstrak Jeruk Jadi Aman Jadi Citron Itu Ekstrak Jeruk Citron Itu Belinya Di Toko Kimia Juga Ya Pak Bahan-Bahan Makanan Karena Itu Alat Untuk Membuat Minuman Kalau Masalah Terus Lanjut Ya Pak Itu Pertanyaan Dari Bu Siti Terjawab Ada Dari Bu Maria Mantap Ilmunya Setelah Proses Pembuatan Apakah Cairan Boleh Didiamkan Botol Simpan Katanya Berarti Boleh Tadi Udah Dijawab Ya Pak Ada Pertanyaan Lagi Dari Bu Meti Awila Terima Kasih Atas Ilmunya Tolong Disier Bahan-bahannya Cara kerganya Oh yaudah Oke Nanti Disier Ya Bu Semua 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 Nanti Ada Di Youtube Terus Expire Sudah Dijawab Ya Bu Ati Kira-kira Modalnya Itu Berapa Sebotol Pak Katanya Pertanyaan Dari Pak Muhammad Kairuni Kalau Modalnya Untuk Sebotol Itu Berapa Pak Kira-kira Jadi Gini Kita Menghitung Modal Itu Kan Dari Pembuatan Kita Satu Kali Pembuatan Untuk Hari Itu Hanya Modalnya Kemarin 37.000 Itu Menghasilkan 12 liter Ya Karena Kami Dua Kali Praktek Ya Artinya Kemarin Kami Buat Untuk Sample Yang Sudah Jadi Dan Hari Ini Buat 6 liter Untuk Praktek Hari Ini Jadi 37.000 Boleh Tanya Boleh Tanya Mbak Ah Ya Makasih Pak Pendi Mau Tanya Kalau Untuk Pembersih Kamar Mandi Tadi Menambahkan Citrun Berapa Ukuran Citrun Yang Ditambahkan Ke Cairan Tadi Pak Pendi Makasih Saya Kalau Membuat Banyak Citrun Yang Digunakan 20 liter Saya Menggunakan 100 Gram Citrun Jadi Kalau 5 liter Berarti Hanya 25 Citrun Betul Ya Jadi 25 Gram Ya 25 Gram Citrun Citrun Kalau Kapasitas 5 liter Ya Karena Keputusan Kami Membuat Jadi Formula Kami Untuk Membuat 20 liter Itu Menggunakan 100 Gram Citrun Ini Ada yang Nanya Pak Bisa Buat Mandi Gak Pak Katanya Selanjutnya Bahan Bahan Ramah Lingkungan Yang Terpenting Membilasnya Yang Bersih Ya Masih ada yang mau nanya lagi Silahkan Ibu-ibu Masih ada yang bingung Boleh bertanya Boleh ya Bumega Boleh Bayu Silahkan Bayu Pak Tadi kan Terakhir Bapak Menambahkan Pewangi Ya Ke dalam Alat Apa Cairan itu Nah Pewangi itu Kalau memakai Aromatrapi Itu bisa Atau enggak Atau pewangi Khusus Gitu Makasih Pak Ya Sama-sama Ibu Memang Pewangi itu Selera ya Tetapi Kalau Pewangi Dari yang lain Kita harus Tanya dulu Ke penjualnya Jadi Yang kami gunakan Itu adalah Pengharum Kalau Di luar itu Kami tidak Menginasikan Atau kita Komunikasikan dulu Dengan Ada bahan Namanya Pengikat Etna Kami tidak Gunakan itu Karena Kami ini Sudah Dikonsultasikan Dengan Khusus Terpong Saya Sampaikan Bapak Ini Kurang wangi Kurang wangi Bapak yang dari Pusyik Pak Fendi Tolong Jangan Lebih baik Pak Fendi Bilang ke Konsumen Pemang wanginya Dibuka Nah Cepat Ditutup kembali Supaya Pemanginya Tidak Cepat Bersanggar Atau Muak Ya Pemang wangi ini Harus kita Tanya dulu Apa Untuk Pengharum Makanan Atau Yang lain Tetapi Kalau Untuk Tapi ya Mungkin Karena itu Kan bisa Dihisap Tapi Alangkah Baiknya Kita Menurutkan Supaya Bisa Kita Dengan Mungkin Itu Menai Komit Ya Pak Maaf Pak Sekali lagi Pak Nanya Kalau Pak Fendi Itu Menggunakan Pengharum Ruangan Yang Maaf ya Pak Misalnya Merk apa Atau Dimana Bisa Didapatkan Gitu Karena Daripada Kita Cari-cari Terus Ke BPOM Kita Tanya Ini Bisa Apu Enggak Kan Repot Juga Pak Kayak Begitu Jadi Yang kami Gunakan Baik Ini Adalah Nanas Maupun Pandan Wangi Kami Bunya Di Toko Bahan Makanan Ya Jadi Toko Bahan Makanan Di tempat Kami Itu Ada Toko 27 Menjual Bahan-Bahan Kue Di situ Ada Bahkan Saya Menggunakan Pasta Ini Pasta Nanas Oh Pasta Yang dipakai Iya Jadi Kita bisa Pakai Pasta Pandan Juga Sebenernya Pak Ya Ini Mana Ada yang Pandan Ada yang Pandan Ada yang Kalau Buat Kue Gitu Ada yang Satu Ada Maksudnya Ada Yang Tidak Yang Tidak Yang Tidak 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 Kalau Mau bikinnya Murni Alami Tanpa Bahan Kimia Apakah Bisa Tanpa Texapon Apakah Ada Bahan Penggantinya Ini pertanyaan Dari Budia Mardiana Saya Sampaikan Dulu Ini adalah Bahan-bahan Yang Kami Menggunakan Karena Kulit Tanas Itu Tidak Kuat Warnanya Kudar Jadi Kami Kuatkan Dengan Pasta Pasta Kenas Ini Bahan Untuk Kue Dan Ini Pasta Untuk Pandan Jadi Pertanyaannya Ya Bumega Emang Gusti yang dihasilkan Dari Daun Pandan Wangi Ataupun Tidak 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 Oleh Sampai Dan Teknam Bahwa Bahkan Tidak Ada Indikasi Bahan-bahan Terkir Mungkin Bagi Seseorang Mungkin Ya Mungkin Ada Efek Belum Ditemukan Dan Tidak Seseorang Mohon Maaf Sambil Ngobrol Latar Belakangnya Apa Jujur Ya Bukan Aku Maaf Kenapa Ini Ini Merupakan Jujur Setiap Aku Saya Mencuci Piring Jadi Di rumah Itu Mencuci Piring Mencuci Gelas Itu Bagian Saya Kalau Bagian Saya Kenapa Jadi Selama Ini Sebelum Saya Membuat Cairan Ini Istri Saya Sampai Melentung Ini Melentung Terlumpas Jadi Saya Mencuci Piring Di rumah Itu Rajin Jadi Sayang Sama Kalau Kena Cairan Cairan Cuci Piring Melentung Saya Berfikir Gimana Supaya Dikunakan Oleh Yang Sensitive Terhadap Ini Jadi Sebenarnya Sebelum Ketemu Ini Saya Membuat Cairan Cuci Piring Dan Mengudu Awal Awalnya Mengudu Setelah Jadi Sabun Tetapi Baunya Itu Loh Enggak Paham Masa Kita Habis Nyuci Mutup Hidung Akhirnya Mengudu Tidak Diteruskan Terus Kami Cari Bahan Lain Adalah Ketemu Daun Pandang Dan Ini Bukan Artinya Kami Menjual Supaya Orang Mengikuti Ini Saksinya Ketika Istri Saya Mencoba Cairan Pencuci Piring Yang Dibuat Sendiri Itu Tidak Terjadi Iritasi Dan Melentung Dia Melentung Itu Kayak Tenang Terkelupas Jadi Setelah Kami Membuat Sendiri Bisa Mencuci Sendiri Saya Alhamdulillah Istri Sudah Bisa Mencuci Piring Jadi Gantian Itu Sebelum Sebelumnya Sebelum Membuat Cairan Ini Nah Lama Kelamaan Bisa Diproduksi Dan Digunakan Banyak Orang Dan Ini Pernah Dilombakan Nah Terima Kasih Kepada Sinar Mas Rumah Pintar Pada Gebiar Kemerdekaan Tahun Lalu Bu Mega Saksinya Pak Pane Bahwa Ini Pernah Dilombakan Lomba Sain Tingkat Kabupaten Tanggerang Kota Tangsel Dan Diikuti Oleh 15 Produk Dua Peserta Dari SD Dan 13 Itu Dari SMP Alhamdulillah Kami Mendapatkan Juara Ketiga Dari Dari Itulah Kami Punya Modal Dan Didukung Oleh Sinar Mas Bak Mega Yang Men-support Kami Bahkan Marketingnya Luar Biasa Jadi Membuat Percaya Diri Kami Dan Anak-anak Kami Dari Kampung Ranca Kebo Bisa Tampil Di Kota Dan Produknya Bisa Digunakan Banyak Orang Dan Ini Luar Biasa Sekali Makanya Walaupun Berbahan Dan Ini Merupakan Kembanggaan Kami Dan Alhamdulillah Selama 8 Bulan Kita Sudah Memproduksi Kurang Lebih 2.500 Botol Baik Pandan Wangi Maupun Kulit Nenas Jadi Pada Kesempatan Ini Kepada Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Kami Membuat Ini Bukan Berarti Kami Tidak Mendapatkan Sabun Pencuci Piring Di Lingkungan Kami Bukan Bukan Berarti Kami Mau Mengirit Irit Bukan Tetapi Demi Bagaimana Bisa Membuat Lingkungan Kita Itu Lebih Baik Karena Ketika Kita Mencuci Piring Itu Limbah Yang Kita Hasilkan Itu Mencemari Air Mencemari Tanah Walaupun Kapasitasnya Kecil Kita Sudah Ikut Bagaimana Melestarikan Lingkungan Hidup Dan Itulah Misi Kami Bahkan Yang Dimediasi oleh Rumah Pintar Bunda Ico Kami Dipertemukan Juga Dengan Dinas Operasi Dinas Perdagangan Juga Dengan BeliBli.com Bahkan Kami Diberikan Semangat Oleh Dari BPPT Puspitek Serpong Pak Pendi Jalan Terus Yang Bapak Sampaikan Itu Adalah Nilai Ketika Orang Mengatakan Sabun Pak Pendi Kurang Busa Nggak Apa-apa Kurang Wangi Juga Nggak Apa-apa Kita Mencuci Itu Bukan Mencari Wanginya Bukan Mencari Busanya Tetapi Bersih Dan Aman Mungkin Itu Mbak Mega Dan Ibu Keren Betul Betul Banget Ibu Yang Dicari Jangan Busanya Yang Penting Piringnya Bersih Iya Nggak Berminyak Lagi Bebas Dari Kuman Yang Penting Itu Pak Ada Nanya Lagi Selain Daun Pandan Boleh Nggak Pak Daun Suji Daun Suji Memang Tapi Prodiksi Sebelum Ibu Menggunakan Searching Dulu Di Google Jadi Itu Yang kita Gunakan Kalau Di situ Ada Saponin Itu Bisa Kita Gunakan Karena Yang kita Ambil Ada Saponin Berbusa Ya Berbusa Kirinya Berbusa Contoh Konon Katanya Itu Menggunakan Tanaman Lerak Saya Sendiri Tapi Orang tua Kami Dulu Katanya Lerak Itu Adalah Sabun Zaman Dulu Sebelum Sekarang Produksi Fabrikan Banyak Dulu Itu Kalau Mencuci Pakaian Atau Mencuci Piring Pakai Tanaman Lerak Karena Karena Memang Di situ Ada Saponin Salah Satunya Saponin Bagus Itu Terjawab Boleh Di Google Yang penting Mengadong Saponin Pak Pendi Mau Nanya Lagi Maaf Saya Nggak Nyebut Merk Yang Depannya Huruf S Atau Depannya Huruf M Sabun Pencuci Piring Apakah Dia Menggunakan Flex Apa Flex Pinin Apa Atau Menggunakan Bahan Kimia Yang Lain Mohon Maaf Tidak Bermaksud Untuk Membicarakan Produk Terkenal Apapun Produk Semua Pembuat Sabun Itu Menggunakan Text Apot Itu Adalah Menghasilkan Busa Sebenarnya Karena Memang Dituntut Oleh Pasar Bahwa Yang namanya Sabun Tidak Saponin Akan Semua Tetapi Produk Produk Lain Ada Tambahan Bahkan Saya Lihat Sampai Ada 13 Item Bahan Ada KOH Ada Etna Ada Macam Kompositor Bermaksud 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 Melungkut Berbagai Kotoran Tetapi Bahwa Semata-mata Untuk Keamanan Ini Sudah Diujikan Pada Waktu Lomba Dan Minyak Untuk Digunakan Oleh Juri Bukan Hanya Sebatas Lomba Lomba Itu Dikembangkan Bisa Digunakan Dan Ini Bagus Jadi Atas Dasar Dorongan Itulah Kami Memproduksi Dan Selama Ini Alhamdulillah Kami Juga Setelah Apa Namanya Orang 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 Dari Yang Yang Busanya Tidak Terlalu Banyak Itu Itu Saja Jadi Semua Mengatakan Busanya Karakternya Seperti Itu Tidak Dicampur Dengan Bahan Kimia Busa Bisa Ditambah Berlipat Ada Namanya Itu Kompas Jadi Sabunnya Berlimpah Dan Butirannya Lebih Halus Tetapi Kami Tidak Gunakan Itu Dan Juga Menggunakan Soda Api Sehingga Membuat Yang Sensitive Itu Iritasi Karena Menggunakan Soda Api Jadi Kalau Yang Gunakan Tadi Itu Tidak Menggunakan Mungkin Itu Gimana Mayu Buye Terjawab Mas Ada Yang Mau Ditanyakan Mayu Udah Mbak Udah Jelas Udah Pernah Nyoba Mbak Mika Kan Peli Dua Di Rumpin Coba Emang Enak Pak Pendi Itu Iya Sekarang Udah Bisa Belum Bisa Beli 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 Pak Pendi Produk Sabun Ini Sebenarnya Udah Banyak Digunain Sama Ibu Rumah Pintar Pak Jadi Pas Sosialisasi Untuk Pembuatan Sabun Ini Sebagian Udah Pernah Nyoba Gimana Rasanya Nyuci Pake Sabun Pandannya Pak Pendi Ada lagi Nggak Ibu Ibu Yang Mau Ditanyakan Masih ada Yang Mau Ditanyakan Apa Ibu Ibu Yang Lain Masih Ada Yang Bingung Kalau 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 Nggak Ada Aku Mau Tutup Sesi Gimana Pak Pendi Sorry Suaranya Sorry Bu Megah Nanya Dong Bu Megah Boleh Silahkan Bu Meliana Itu 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 Kalau Andai Kata Pandannya Kan 100 Miligram 100 Gram 100 Gram Terus Kalau Andai Kata Kita Mau Lebih Lebih Banyak Lagi Pandannya Boleh Nggak Karena Kita Mohon Maaf Ibu Ya Karena Memang Kita Digunakan Untuk Sendiri Dan Juga Bahan Ini Adalah Bahan Alami Sebenarnya Kalau Bahan Alami Itu Tidak Memiliki Standar Atau Ukuran Standar Pasti Jadi Lebih Kepada Selera Beda Dengan Zat-zat Timia Karena Memang Ini Alami Ya Boleh Boleh Saja Mungkin Lebih Bagus Ya Kalau Standar Apa Hari Ini Supaya Kita Tidak Terlalu Banyak Memblender Ya Gitu Dan Juga Bisa Bahan Kita Gitu Oh Gitu Kan Soalnya Saya Juga Kalau Andai Kata Suka Menggunakan Pandan Itu Di Blender Andai Kata Saya Buat Puding Buat Apa Gitu Saya Suka Gunain Agak Banyak Karena Wanginya Kan Beza Gitu Boleh ya Boleh Selera kita Berarti Gitu ya Tidak Tidak Ada Maksudnya Berdampak Buat Bisa Bisa Jadi Lebih Apa Bisa Jadi Kurang Baik Atau Apa Enggak Ya Terima kasih Terjawab ya Bu Meliana Ini Tadi Ada Yang Angkat Tangan Ibu Ecin Ecin Ibu Ecin Mana Ada Yang Mau Ditanyakan Bu Soalnya Ini Ada Angkat Tangan Bukolila Pak Pendi Bisa Diulang Enggak Untuk Melipat Gandakan Busa Tadi Pakai Soda Api Dan Satunya Apa Dan Berapa Ukurannya Pombaster Jadi Kalau Untuk Melipat Gandakan Busa Itu Menggunakan Pombaster Tetapi Pombaster Ini Kami Tidak Gunakan Karena Memang Itu Zatimia Ini Kami Komunikasikan Kami Konsultasikan Efeknya Jadi Ini Tergolong Dalam Bahan Timia Ramah Aman Tapi Kalau Pombaster Ini Kami Tidak Gunakan Tetapi Kalau Memang Ibu Yang Hobby Busanya Banyak Ya Gak Apa Karena Ini Untuk Mencuci Piring Bukan Untuk Dikonsumsi Tetapi Lagi-lagi Bahwa Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Limbahnya Betul Memang Bahwa Tidak Langsung Terdampak Pada Diri Kita Tetapi Limbah Ini Akan Mencemari Air Dan Juga Apalagi Kita Punya Perumahan Yang Aliran Dari Pembuangannya Itu Masuk Ke Sungai Atau Ke Aliran Air Yang Mengalir Ke Pertanian Ataupun Ke Perikanan Ini Ini Kan Kita Berbicara Tentang Bagaimana Ramah Terhadap Lingkungan Tapi Kalau lah Ingin Menambah Busa Jadi Bahannya Adalah Pembasta Terjawab Bu Kulila Ini Tadi Bu Ucin Udah Hadir Tadi Mau Nanya Kayaknya Tidak Bu Tidak Tidak Kimia Itu Bisa Kita Tanyakan Ketoko Kimia Jadi Perbandingan Kalau Kita Menggunakan Air Sekian Tekstapon Sekian Pembasternya Berapa Itu Dikasih Tahu Sama Penjualnya Karena Setidak Penjual Itu Menjual Sebuah Produk Dia Harus Menjelaskan Penggunaannya Seperti Itu Ibu Oke Makasih Pak Pendi Sama Ibu Gimana Ibu Udah Siap Bikin Sabun Udah Siap Produksi Buat Di rumah Dulu Coba Kalau Bagus Nanti Dijual Setelah Kita Diamkan Beberapa Menit Itu Timbul Busa Yang Tadinya Akhirnya Kelihatan Sekarang Sudah Tertutup Busa Semua Sekarang Sudah Penuh Busa Sudah Ada Perubahan Nanti Kalau Busanya Hilang Sudah Bening Tandanya Sudah Jadi 24 jam Didiemin Ya Pak Busanya Sampai Hilang Dan Warnanya Jadi Bening Gitu Ya Aduh Ini Disini Ibu Ada Yang Lagi Praktek Gak Hari Ini Tadi Kayaknya Ada Yang Beberapa Sudah Nyiapin Bahan Terus Ada Yang Bagi Praktek Mungkin Menunjukkan Hasilnya Menunjukkan Hasil Hasil Praktek Nyi Siapa Nyi Ibu Siapa Nyi Itu Udah Bascom Namanya Satu WKC Terima kasih Iya, ambilnya kelihatan tuh Warnanya hijau Oke deh Berarti sampai disini Udah gak ada pertanyaan lagi ya Untuk Pak Pendik Tapi jangan khawatir Pak Pendik, Pak Bukokom ini Ada di grup Rumah Pintar Menyapat Jadi kalau misalnya Nanti ibu-ibu praktek Terus masih bingung Kok punya saya jadinya gini ya Tanya aja langsung, fotoin Langsung tanya ke Pak Pendik Pak Pendik sama Bukokom Pak Pendik sama Bukokom akan bantu jawab Jadi walaupun sesi untuk belajar Di RPM hari ini selesai Ibu-ibu silahkan praktek besok Kalau yang belum ada bahan-bahannya Tetap Simak terus kegiatannya Rumah Pintar Menyapaknya Nanti jangan lupa kalau udah bikin sabun Di sharing-sharing ya bu, di grup Saya mau ngingetin lagi Kita lagi dalam rangkaian Gebiar Kemerdekaan Rumah Pintar BSD City Kita punya lomba Yaitu buat ibu-ibu adalah Bikin video Bikin video Iklan Yang produknya itu adalah Produk dari Hasil pelatihan di Rumah Pintar Menyapa Kalau yang udah ngikutin dari awal Itu mulai dari Nugget Paki naga Sempol Risol Bikin pelur asing Sama Bukokom kemarin Itu bisa jadi Video iklan yang ibu-ibu Ikut sertakan di dalam lomba Gebiar Kemerdekaan Nah, semua informasinya Nanti tetap akan di-sharing Di grup dan di Instagram Rumah Pintar BSD Untuk sesi hari ini Kalau tidak ada pertanyaan lagi Oh, masih nih Pak Satu lagi Pak Pak Pendi Kalau boleh tahu Bapak biasanya jual per botol Harganya berapa Terus ukurannya berapa Berapa mili Jadi yang sudah berjalan Ke konsumen Ini 600 ml Itu harganya 10.000 Ke reseller Itu 8.000 Kalau ke konsumen Bukan bunda 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 Terjawab ya Budi ya Oke deh Kalau gitu Saya akhiri dulu ya Untuk sesi Di Rumah Pintar Minyak Pahal hari ini Kita tutup sampai di sini Kita jumpa lagi Minggu depan Rencananya Minggu depan itu Akan ada pelatihan Bagaimana cara Bercocok tanam Yang benar Itu nanti Akan dibawakan Haman Intim Dari nurserinya Sinar Maslan Jadi kita ketemu lagi Di Rabu depan Di jam yang sama Oke Ibu-Ibu Sampai jumpa Terima kasih Sudah ikut di acara Zoom Rumah Pintar Menyapa Hari ini Terima kasih Ibu-Ibu Saya tutup ya Saya tutup ya Kita ketemu lagi Di grup ya 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 Terima kasih Makasih 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 Untuk wakwnya Makasih Dadah 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 Makasih Semuanya saya akhiri ya